Cerita Mission Sabat ke 10 5 Desember 2020 Masih berasal dari India Judul Cerita Mission pada hari sabat ini Adalah Singa di Rumah Diceritakan oleh Samson Gulam Masih 48 tahun Gulam Masih punya banyak pertanyaan tentang Tuhan Sebagai anak laki-laki Ia pergi bersama ayahnya ke kebaktian keagamaan Dua hari yang berbeda dalam seminggu Suatu hari Ayah membawanya ke tempat ibadah tradisional keluarga Dan pada hari minggu Ayah membawanya ke berbagai gereja Kristen Ayah tidak bisa memutuskan siapa yang harus disembah Suatu kali ketika membaca kitab suci keluarga Dia berseru Sepertinya Yesus disebutkan dalam buku ini lebih dari nabi kita sendiri Mengapa demikian? Keluarga itu menciptakan agama unik untuk mereka sendiri yang tradisional dan Kristen Seiring bertambahnya usia Gulam Ia semakin menyukai agama Kristen Tetapi dia ingin tahu lebih banyak Dia ingin melihat Yesus dengan matanya sendiri Ya Tuhan Aku ingin melihatmu berhadapan muka Doanya Sebagai seorang pemuda Dia memutuskan untuk meninggalkan keluarga di rumah Dan pindah ke gubuk di pinggiran desa yang jauh Cakwal Dia ingin belajar alkitab sendirian selama beberapa minggu Penduduk desa bukan Kristen dan sangat percaya tahiul Mereka memperhatikan Gulam memiliki sikap yang tenang dan baik hati Ketika dia menawarkan untuk berdoa bagi seorang penduduk desa yang sakit Dan penduduk desa itu puli Mereka menjulukinya manusia suci Penduduk desa menghormatinya dan orang suci datang ke gubuknya setiap pagi dan sore dengan makanan Di gubuk itu Gulam berdoa dan membaca alkitab Dia mempelajari Daniel dan Wahyu Dia mengulangi doanya untuk melihat Yesus Tuhan aku ingin melihatmu doanya Tolong ungkapkan dirimu kepadaku Suatu malam ketika dia berdoa dan membaca alkitab sambil duduk di tanah Dia merasakan ada yang masuk ke ruangan itu Mendongo dia melihat singa besar Saat dia menyaksikan singa berjongkok dan menatap lurus ke arahnya Gulam ketakutan dan dia menjauh dari binatang itu Kemudian dia mendengar suara pria Yaitu jangan takut kata suara itu Arahkan tanganmu di sepanjang tubuh singa dari kepala ke ekornya Aku tidak bisa melakukan itu seru Gulam Singa akan membunuhku Tetapi kamu telah berdoa untuk melihat aku Kata suara itu Aku berdoa untuk melihat Yesus kata Gulam Yesus adalah singa dari suku Yehuda Kata suara itu Mengelus-elus singa Gulam telah membaca tentang Yesus yang menjadi singa dari suku Yehuda dalam Wahyu 5 ayat 5 Dia ketakutan Tetapi dia tidak berani untuk tidak taat Dia mengangkat tangan yang gemetar dan meletakkannya di kepala singa Singa tidak bergerak Perlahan tangannya masih bergetar Dia membelai singa dari kepala ke ekor Ketika dia menjauh dari singa Hewan itu menggerakkan ekornya Mengangkat debu dari lantai tanah Kemudian singa berjalan keluar di malam yang gelap Di pagi hari seorang wanita desa datang ke pondok dengan sarapan Dia berhenti ketika dia melihat jejak singa Menjatuhkan makanan Dia bergegas kembali ke desa Orang suci itu mati Dia menangis Dia telah dibunuh oleh seekor singa Saya melihat jejak singa masuk ke gubuknya Penduduk desa lari ke gubuk Mereka menemukan gulam duduk di lantai Membaca Alkitab Dia belum bergerak sejak singa pergi Ketika penduduk desa mendengar ceritanya Mereka kagum Mereka memohon untuk belajar tentang Yesusnya Belakangan gulam belajar tentang sabat Dan menjadi pendeta gereja Masehi Advent Hari ketujuh Dia menanam gereja Advent Di desanya Daram Kotbaga Di India Utara Dia memiliki lima putra dan dua putri Dan meninggal pada tahun Seribu Sembilan ratus sembilan puluh sembilan Pada usia Sembilan puluh tahun Putra bungsunya Samson Empat pulapan tahun Memuji Tuhan Atas pengalaman tentang singa Tuhan ingin memenuhi Keinginan hati kita Katanya Fakta singkat Nama India berasal dari sungai Indus Sekitar 3300 SM Orang-orang menetap di lembah Indus yang subur Yang sebagian diantaranya berada di India modern Menjadikan India peradaban berkelanjutan tertua Dan terbesar di dunia India memiliki sistem pos terbesar di dunia Dengan lebih dari 1500 kantor Kantor pos Tiga kali lipat ukuran Tiongkok 150 ribu Dia juga memiliki kantor pos terapung di Danau Dal di Srinagar Terletak di rumah perahu Itu juga termasuk museum Vila Teli Prangko Masakan India populer di seluruh dunia Tetapi sangat bervariasi Tergantung wilayah Variasi ini sering tidak tercermin Di restoran India di luar India Dimana pengunjung mengharapkan Hidangan terkenal tertentu Seperti dal Samosa Naan Dan ayam Tandoori Bagian dari persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini Akan membangun Sebuah gereja baru di Amritsar Tempat Samson Gulam Masih telah melayani Sebagai pendeta Terima kasih telah merencanakan Persembahan Yang murah hati Demikianlah Cerita mission kita Pada hari sabat ini Yang datang dari India Menceritakan tentang kisah Dari Samson Gulam Masih 48 tahun Dengan judul cerita Singa Di rumah Kiranya cerita ini Boleh menjadi berkat Untuk kita semua Dalam nama Yesus Amin Terima kasih telah menonton